Assalamualaikum semuanya Apri Sulis Tia Ningsi disini Ini adalah pembahasan Pak 8 Tentang kumpulan soal hukum bidan Di channel Apri Sulis Tia Ningsi Terus terang saya juga capek nih Tapi kita harus semangat Untuk bisa lulus uji kompetensi bidan Yuk kita lanjut Buat teman-teman yang belum subscribe Langsung subscribe di channel ini Like, komen, dan share Di materi ini ya Kita mulai ke soal nomor 141 ya Disini ada seorang perempuan Umur 53 tahun Datang ke bidan Dia gak menstruasi udah 6 bulan ini Merasa badannya gembuk Kurang percaya diri Merasa gak nyaman kalau hubungan seksual Nah, kalau disini Yang dilihat adalah Masalah apa sih yang berpengaruh Sekali pada kasus ini Ya, pasien ini Mengalami perimenopos Perimenopos adalah hal yang normal Pada setiap perempuan Tapi, masalah disini itu Dia gak percaya diri Dia merasa badannya gemuk Terus tidak nyaman Masalah ini adalah psikologi Jelas masalah disini ya Oke, kita ke soal nomor 142 Dimana ada seorang perempuan Umur 45 tahun P2A0 Dia datang dengan keluhan utama Udah 7 bulan nih Haid tidak teratur Hasil anamnesis Dia keluar darahnya itu sedikit Menstruasinya juga gak teratur Nah, hasil pemeriksaan itu Semuanya dalam batas normal Si PPTSnya juga negatif Nah, rentang usia berapakah pada kasus tersebut? Ini adalah rentang usia perimenopos Nah, kalau rentang usia perimenopos itu Adalah rentang usia 45-55 tahun Jadi, kalau wanita usia subur itu Adalah sekitar 20-35 tahun ya Terus antara 35-45 tahun itu Wanita itu masih bisa hamil Tapi resiko tinggi Terus antara 45-55 tahun Kita satu dengan klimakterium atau perimenopos ya Nah, disini fase Dimana perimenopos itu di awal 40 tahun Jadi, dia awal-awal ada tanda-tanda kayak penuaan gitu Tapi, kalau perimenopos Dia lebih kuat ke sekitar 1-2 tahun lagi nih Bentar lagi dia menopos gitu Atau masa semenoposnya ya Nah, kalau usia 55-60 tahun itu menoposnya ya Oke, lebih dari 60 tahun itu semenoposnya Atau masa lansia Oke, kita lanjut ke soal nomor 143 Dimana ada seorang perempuan umur 55 tahun Dengan keluhan utama Sudah 15 bulan nih Nggak menstruasi Hasil pemeriksaannya semua dalam batas normal Diagnosisnya apa yang paling tepat pada kasus tersebut Yaitu menopos Kita lihat dari usianya sekarang ya Ini adalah usia menopos Terus dari rentang tidak menstruasi Sudah 15 bulan Sedangkan untuk 12 bulan aja Bisa dikatakan itu menopos Jadi menopos Dia nggak menopos gini Menopos gini Itu kalau dibawa usia Perimenopos Dia udah menopos gitu ya Oke Nah, kita ke soal nomor 144 Dimana seorang perempuan umur 48 tahun Datang dengan keluhan utama Haidnya nggak teratur Hasil anak menopos gini ada rasa kemerahan Di wajah panas Hasil pemeriksaan Kan bidan itu mengatakan Ya, emang ini tuh normalnya pada perempuan akan mengalami hal ini Tapi kan bidan juga menjelaskan bahwa ini hanya keluhan jangka pendek Karena adanya defisiensi estrogen Nah, asuhan yang paling tepat itu apa? Nah, asuhan yang paling tepat di sini adalah pemberian terapi estrogen Boleh nggak pada ibumenopos dikasih terapi estrogen Atau dengan pil kombinasi gitu Boleh aja gitu Kenapa? Karena itu dapat mengurangi gejala perimenoposnya Di luar negeri Penelitian-penelitian menjelaskan Rata-rata wanita perimenopos itu Dia menggunakan pengobatan terapi estrogen Untuk mengurangi gejalanya Hanya saja memang kalau di emugasian ini masih belum umum gitu ya Oke Kita lanjut ke soal nomor 145 Dimana seorang perempuan umur 50 tahun Datang dengan keluhan utama banyak keluar darah dari kemalungan Nah, seorang nasi sudah menepos 2 tahun nih Ada riwayat radang panggul juga Nah, pada saat pemeriksaan abdomen Ada benjolan di daerah abdomen Besarnya sepertengahan antara pusat dan simpisis Setelah di PPT negatif Nah, perdarahannya satu pengalung penuh Nah, hasil pemeriksaan itu Kemungkinan besar adalah Myoma uterus Karena ada pembesaran di daerah rahim Kalau di kanker uterus itu Dia masih belum pasti Karena dia harus dicek Tapi rata-rata Dia akan dilihat ke Myoma uterus Begitu ya Oke, kita langsung ke soalnya nomor 140 Disini Ada seorang perempuan umur 40 tahun Datang ke puskesmas dengan keluhan utama sakit saat penuh bulan Hasil anak disisnya Mengeluarkan darah setelah berhubungan Headnya tidak teratur Dan ada riwayat vaginitis Nah, hasil pemeriksaannya Ada erosi porsio Kalau ada erosi porsio Diagnosis yang paling mungkin disini adalah Kanker cervix Kenapa enggak cervicitis? Cervicitis itu Dia kemerahan gitu Kayak ada infeksi Tapi enggak sampai ada erosi itu Jadi porsio itu enggak sampai terkikis gitu Enggak Dia cuma kemerahan doang gitu Ya Fulfitis ya jelas Ini masalah Porsio itu di cervix Enggak di vulvometritis Benar Porsio itu di cervix ya Mion gitu Porsio itu di cervix Itu pembahasannya simpel sih Oke Kita lanjut ke soal nomor 147 Dimana seorang perempuan umur 49 tahun P2A0 datang ke nenek Keluhan utama Sakit setiap berhubungan Nah, ini masih kasus yang tadi ya Dimana dia dispare Bunia Sakit nih vaginanya Maka pendidikan kesehatannya itu Kita menggunakan gel saat bersenggama Ini jelas sih Kalau pasien itu sakit dan kesulitan Porcly berarti kan Cairan di dalam vaginanya sudah kering Nah, ini cara penatelaksanaannya Dengan menggunakan gel saat senggama Oke, kita lanjut ke soal nomor 148 Dimana ada seorang perempuan umur 50 tahun Datang ke puskesmas Dengan keluhan utama Keluar darah banyak Masih menepus Udah 2 tahun Ada riwayat panggul Ini masih kasus yang tadi ya Kasus mioma uteri Apa yang kita lakukan? Rujuk Itu sudah jelas Bahwa bidan hanya boleh melakukan penatelaksanaan Yang fisiologi aja Kita lanjut ke nomor 149 Nah, ini Ada perempuan umur 50 tahun Datang ke puskesmas Ada Ada daging yang keluar Dengan keluhan utama Ada daging yang keluar dari kemaluan Ibu sulit BAK sejak 2 hari yang lalu Hasil pemeriksaannya Kaumnya cukup semuanya Uterus tampak di depan vulva Jadi, diagnosis disini disebut dengan prolaps uteri Prolaps uteri adalah Suatu ketika kondisi otot dasar panggul Jaringan ikat itu Dia melemah otot Rahim itu kan Dia ditopang sama otot Nah, otot itu udah melemah-melem truk Sehingga membuat Akhirnya rahim itu Jatuh ke vagina Akibatnya Menonjol di bagian vagina Nah, ini biasanya Kita sebut dengan prolaps Ini beda sama inversi uteri Inversi uteri di pembahasan ini Nggak saya bahas Di soal ini saya juga nggak bahas Kalau teman-teman mau saya bikin soal Tentang inversi uteri Bikin komen aja di bawah Biar saya nanti bikin soal Kita lanjut ke soal nomor 150 Dimana seorang bayi Laki-laki lahir satu jam yang lalu di PNB Dengan KU baik Semuanya normal ya Bidan akan menyuntikkan vitamin K Berapakah dosis yang tepat pada kasus tersebut Oke, vitamin A Nggak usah ditanya lagi Dosisnya adalah 1 miligram Saya sudah pernah ngebahas ini Di channel saya Dosis vitamin K itu adalah 1 miligram Tergantung berapa sisinya ya Tergantung dari miligram yang ada di dalam Ampul vitamin K ya Kalau lengkapnya tinggal langsung lihat Di dosis vitamin K di channel saya Oke Kita lanjut ke soal 151 Seorang bayi umur 7 hari Dibawa ke puskesmas dengan keluhan utama Bayinya kuning Males menyusu Hasil pemeriksaan semuanya dalam batas kemurangan Bayi kuning ini dari kepala sampai leher Kalau kepala sampai leher aja Kita sebut derajat kramernya Yaitu derajat 1 Nah disini Ya dari kepala sampai ke leher aja Kalau kedua itu dia turun dari Kepala leher sampai perut Tiga itu sampai ke daerah Kemaluan Mulai dari perut ya Dari tali pusat itu sampai ke deput 4 itu dia turun disini Derajat 5 disini ya Ini adalah kramer tesnya ya Nah disini Pokoknya Kalau ikterus normal itu ya Wajar Kenapa sih bayi itu mengalami ikterus Fisiologi Karena pada saat itu Di dalam hamilan itu Janin bayi itu hemoglobinnya itu namanya hemoglobin F Nah pada saat itu kan dia akan berubah ke hemoglobin Yang kita sebut dengan hemoglobin A Atau hemoglobin tubuh kita manusia Setelah di luar kambungan ya Itu kita sebut dengan hemoglobin A Nah pada saat proses penghancuran hemoglobin itu Maka banyak proses penghancurannya itu kan di hati ya Nah itu bisa menyebabkan kondisi bilurubin lebih banyak Nah itu bisa menyebabkan sedikit kekuningan secara fisiologi Oke kita lanjut ke soal yang nomor 152 Dimana seorang bayi perempuan lahir 1 menit yang lalu di PNB Hasil pemeriksaan sepintas semua bayi cukup balan Semuanya normal ya Bidan akan melakukan asuhan BBL dan meletakkan di perut ibu Tujuannya ngapain? Nah tujuannya ibu ini melakukan Meletakkan di perut ibu ini adalah meningkatkan Proses bonding attachment Gak cuman keberhasilan menyusui aja Ini kita sebut dengan inisiasi menyusui dini Inisiasi menyusui dini itu apakah harus berhasil pada 1 jam pertama? Ya enggak Enggak harus berhasil Tapi yang penting itu bisa meningkatkan proses bonding attachment pada bayi Nah selain itu juga bisa meningkatkan kehangatan bayi Memperbaiki tanda-tanda vital bayi Nah itu ya Oke Kita lanjut ke soal nomor 153 Dimana ada bayi lahir Laki-laki satu jam yang lalu Hasil pemeriksaan baik Semuanya baik Bidan mudah menginjeksi vitamin K Nah langkah selanjutnya ngapain? Kalau itu sudah diinjeksi vitamin K Maka yang paling tepat itu Kita akan memberikan Salep mata Jadi pada 1 jam pertama itu kita memberikan salep mata Vitamin K gitu ya Pada 1 jam pertama Nanti kalau sudah bayi lahir 2 jam Jadi maksudnya sudah 1 jam Terus ditambah 1 jam lagi Itu baru kita gunakan adalah Hepatitis B Oke Kita lanjut ke soal nomor 154 Dimana seorang bayi laki-laki lahir 6 jam Hasil pemeriksaan tahunnya baik Semuanya baik ya Bayi sudah mendapatkan vitamin K Terus Imunisasi apakah yang tepat diberikan pada kasus tersebut? Yaitu imunisasi HB0 Ya Imunisasi HB0 itu bisa mulai dilakukan pada saat bayi umur 2 jam Setelah vitamin K pastinya 2 jam Sampai dengan 7 hari Dia bisa menggunakan Imunisasi hepatitis B Jadi Setelah 1 jam vitamin K Boleh pakai HB0 Oke Kita lanjut ke soal yang nomor 155 Dimana seorang bayi perempuan Lahir 2 jam yang lalu Dibawa ke PMB Mengakhirkan di tolong bukun Setelah Akhir Terus dimandikan Dinginan dong 1 jam kemudian Bayi nampak kebiruan Nah faktor penyebabnya itu apa? Faktor penyebabnya adalah Evaporasi Evaporasi itu adalah Faktor kehilangan panas Akibat Penguapan Cairan ketuban pada permukaan tubuh oleh bayi sendiri Jadi Dia cairan ketubannya Hilang Terus Ditambah dengan air Nah dimandikan Nah itu Kan menyebabkan evaporasi Jadi Cairan di dalam tubuhnya itu Air mandinya itu kan dingin Nah pada saat proses pengerangannya Itu akan menyebabkan kehilangan panas Gitu ya Itu evaporasi Oke Sedangkan kalau konduksi itu Kehilangan panas Melalui kontak langsung Antara tubuh bayi Dengan permukaan yang dingin Contohnya Seperti Pemeriksaan TTV Di tempat Pemeriksaan bayi Yang tidak dihangatkan dulu Gitu ya Radiasi itu Contohnya Kayak AC nya Dibiarin aja Hidup pada saat Luang bersalin Nah konveksi Dimana Tilangnya tubuh Terbawa oleh Hemusan angin Jadi Dia itu Bajunya Kurang hangat Gitu ya Jadi ada angin Nah angin itu Menyebabkan Konveksi Oke Kita lanjut ke Soal nomor 156 Dimana seorang bayi Perempuan Lahir sepotal 0 menit Ya Persalinannya cepat Bayi cukup bulan Bernafas menggap-meggap Merintih tonus otot lemah Bayi bercampur mekonium Tali pusat Belum dipotong Langkah awalnya apa Itu Hisap Bendir Ya Ini salah satu Penata laksanaan Jika Bayi Air ketuban Bercampur mekonium Maka Ya Bayinya Megap-meggap Kalau disini Bayinya Megap-meggap Maka dia harus Buka mulut Lebar Usap Dan isap Lendir Baru dipotong Tali pusatnya Jangan kebalik Nanti takutnya Pada saat Menggap-meggap Itu mekoniumnya Masuk ke dalam Saluran pernafasan Dan itu Mekonium Dapat merusak Alveoli Pada paru-paru Janin Oke Kita lanjut Ke soal Nomor 157 Dimana seorang bayi Perempuan umur Satu hari Di rumah sakit Ya Garis skornya Riwayatnya Oh ini riwayat Asfixia ya Kenapa? Karena dia BB LR Gitu ya Nah Ini Bagian tubuhnya Semuanya merah Tapi Bagian akralnya Kebiruan Berarti Kalau kita lihat Dari appearance Itu nilainya Satu Asuhannya apa? Bayi 2200 bisa melakukan Asuhan Yaitu Kangguru Mothercare Kita gak perlu Kasih inkubator Penggunaan Kangguru Mothercare Sendiri Sudah bisa Lebih efektif Untuk meningkatkan Kehangatan Bayi Dan meningkatkan Kondisi Bayi Bayi BBLR Membutuhkan Bantuan Untuk penyesuaian Kehidupan Mereka Biasanya Butuh Untuk Tetap Hangat Dan mendapatkan Asi yang cukup Satu Cara Untuk Menolong Itu adalah Dengan menggunakan Kanguru Mothercare Pada bayi Yang BBLR Tapi syaratnya Minimal Ini tadi Bayinya semuanya Dalam kondisi Bagus Benyu jantungnya Bagus Pernafasanya Bagus Gak ada Kejang Gak ada Diari Oke kita ke Soal Nomor 158 Dimana Seorang bayi Baru lahir Empat Hari yang lalu Dengan beratnya 2500 Kunjungan rumah Dari dua hari yang lalu Bayi kelihatan kuning Dari kepala Leher Bagian atas Tapi semuanya Bagus Reflek Hisap Bagus Bayinya sehat Diagnosis ini Disebut dengan Icterus Fisiologis Kenapa? Karena kejadiannya Sudah empat hari Jadi Empat hari Bidannya datang Nah Setelah empat hari ini Hari keempat Bidan Melihat Bayinya kok kekuningan Ini kapan Mulai kekuningan Oh iya Bu Bidan Ini kekuningannya Dua hari yang lalu Berarti Dari hari lahir Sampai Dari kekuningan Itu adalah Sekitar Dua hari Berarti Sudah lebih dari 24 jam Maka Icterusnya Fisiologis Itu aja Jawabannya Kita lanjut Ke Nomor 159 Dimana Seorang bayi Perempuan Umur 15 hari Dibawa ke IGD Dengan keluhan utama Kejang Bayi rewel Nggak mau menete Terus Dia kelihatan Mulutnya Tampak mencucu Tali pusatnya Ada infeksi Yaudah Jawabannya Paling tepat Itu adalah Tetanus Neoporum Kenapa? Karena Dia ada infeksi Kotoran Pada tali pusatnya Dan mulutnya Itu mencucu Itu khasnya Itu adalah Kasus Tetanus Neonatorum Oke Kita membahas Disini ya Kalau Tetanus Neonatorum Itu ada Kejang Seluruh tubuh Baik Dirangsang Melukur Spontan Mulutnya Mencucu Seperti Ikan Biasanya Kesadaran Masih baik Tapi Bayinya Nggak Menusu Kan Tadi ya Kasusnya Jangan Diberi Minum Atau Apapun Lewat Mulut Nanti Bisa Aski Rasi Bisa Dikasih Obat Kejang Obat Kejang Berikan dosis pertama IM Rujuk Lihat Kondisi Eliminasi Tetanus Oke Kita lanjut Ke soal Terakhir Di part 7 Dimana Seorang bayi Perempuan Umur 15 hari Dibawa ke IGD Dengan keluhan Utama Kejang Hasil Anamnesis Bayinya Rewal Tidak Menete Dari Sejak Kemarin Bayinya Tampak Menyucu Ini Masih Kasus Tetanus Neonatorum Nah Rencananya Apa Rencananya Kita Kolaborasi Rujuk Dengan Dokter Spesialis Anak Jelas ya Kita Biden Nggak Bisa Melakukan Asuhan Pada Kasus Patologi Oke Kita Itu Aja Untuk Pembahasan Yang Di part 7 Kita Lanjut Di part Eh Untuk Pembahasan Yang Di part 8 Kita Lanjut Di part 9 Di video Selanjutnya Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Ke channel Ini Dadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh